Shalom, senang menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam program merenungan kali ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kondisi yang tidak seperti biasanya. Tuhan masih izinkan kita untuk belajarakan kebenaran firmannya. Mari kita buka alkitab kita dari kitab hakim-hakim. Pasalnya yang ketiga ayat yang ketiga puluh satu. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anad yang menewaskan orang Filistin. Dengan tongkat penghalo lembu enam ratus orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari itu Samgar setelah menyiapkan perlengkapan dan perbekalannya. Dia mengeluarkan ternak-ternaknya dari kandang. Dan menggiring mereka menuju tempat padang rumput. Dimana dia memberikan ternak-teraknya makan dan dia mengembalakan domba-domba. Rupa-rupanya hari itu tidak menjadi biasa bagi Samgar. Samgar mendengar derap langkah kaki. Dan dari kejauhan dia melihat ada serombongan tentara yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Melintasi dia menuju ke perkampungan bangsa Israel. Samgar sedang seorang diri saat itu. Dia tidak berada di rumah. Dia sedang mengembalakan ternak. Jika Samgar di rumah, dia akan menggunakan perlengkapan perang untuk menghadapi tentara Filistin. Jika Samgar di rumah, mungkin dia akan panggil tulangnya, panggil pakdenya untuk bersama-sama melawan tentara Filistin. Tapi Samgar sedang seorang diri. Seketika itu juga menjadi hari yang tidak biasa bagi Samgar. Situasi menjadi sulit yang harus dialami. Apakah dia harus pulang kembali ke kampung alamannya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya dan memberitahukan ada tentara Filistin? Apakah dia harus maju berperang menghadapi kematiannya seorang diri saja? Ataukah mungkin dia harus pergi melarikan diri ke tempat yang aman? Saudaraku sekalian, Alkitab mencatat. Maka bangkitlah Samgar bin Anak. Dia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Saudaraku sekalian, pada hari ini kita belajar akan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Samgar. Ketika hidup tidak seperti biasanya, ada tiga hal yang harus kita pelajari saat pagi hari ini. Saudaraku sekalian, ketika hidup tidak seperti biasanya, bangkitlah dan tetap tegar. Jangan kita hanya merenungi nasib diri kita sendiri dan bertanya mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus menimpa dalam diriku dan bukan kepada orang lain? Ingat, ada Allah yang jauh lebih besar daripada setiap peristiwa yang harus kita adapi dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita untuk bisa melewatinya. Percayalah, ada rencana Allah. Rencananya yang baik bagi setiap kita orang. Percaya yang mengaku iman kepadanya. Haleluya, ketika hidup tidak seperti biasanya, lakukanlah perubahan dalam kehidupan Anda. Tongkat penghalau lembu adalah alat yang tidak biasa dan tidak lasing digunakan untuk berperang. Tongkat penghalau lembu tidak bisa mematikan dan membunuh lawan. Lakukanlah perubahan di dalam diri kita masing-masing. Di tengah situasi yang seperti ini, saat kita belajar di rumah, kita bersekolah dari rumah dan beribadah di rumah. Sudaraku sekalian, tidak banyak yang kita bisa lakukan. Mungkin perekonomian kita menjadi semakin sulit. Sudaraku, lakukanlah perubahan. Ubahlah pola hidup kita, pola makan kita. Supaya olehnya, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan olehnya kita bisa survive untuk melalui hari-hari ini ke depan. Haleluya, seberapapun kecil yang engkau miliki pada saat hari ini, bahkan mungkin engkau tidak menghargainya. Yang kecil itu, jika diserahkan kepada Tuhan, maka dia akan berdampak besar di dalam kehidupanmu. Bagian ketiga, ketika hidup tidak seperti biasanya adalah berserah kepada Tuhan. Jangan pernah kita hanya meminta kepada Tuhan, supaya badai ini cepat berlalu. Jangan pernah kita hanya meminta kepada Tuhan, supaya badai ini cepat selesai. Tapi mintalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melalui. Bisaat yang sama, dia akan menunjukkan kuasanya. Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita, menolong kita, memampukan kita untuk melewatinya, sampai kepada kemenangan yang akan kita miliki. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Demikian jauh pelajaran kita pada saat hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firmanmu saat hari ini, Tuhan. Biar kami tidak hanya menikmati firmanmu, Tuhan, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, doaku menyertai engkau sekalian, tetap maju dalam Tuhan, terus berkarya, dan jangan takut, karena Allah ada di pihak. Sampai bertemu pada program selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.